Kita beralih ke informasi lain, sodara memasuki musim kemarau saat ini, BMKG Tanjung Pinang mendeteksi adanya dua titik api atau hotspot di Pulau Bintan. Kata BMKG menunjukkan ada dua titik panas atau hotspot yang terkonsentrasi di Kebupaten Bintan, Kepulauan Riau. Titik hotspot tersebut terletak di wilayah Bintan bagian utara. Sementara itu, kondisi cuaca yang telah memasuki musim kemarau dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan yang ada di sejumlah daerah. Ini tetap pas pada munculnya kebakaran hutan ataupun kebakaran lahan gitu kan. Mengingat kondisi saat ini masih jarang terjadi hujan, terus suhu udara juga cukup hangat. Didukung dengan sekarang lagi kondisi angin juga tiupannya cukup kuat, jadi itu bisa mendukung untuk terjadinya kebakaran gitu. Dan tentunya untuk warga masyarakat lebih berhati-hati lagi ketika kayak membuang putung rokok gitu atau membakar sampah agar lebih baiknya itu betul-betul dimatikan apinya. Hingga akhir Februari ini BMKG memprediksi kondisi cuaca angin kencang dan kemarau akan terus menyelimuti Pulau Bintan. Oleh sebab itu BMKG Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran di perkebunan maupun hutan agar tidak menjadi masalah kedepannya. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.